Kami harus memiliki aplikasi terakhir Kami masih mengambil aplikasi, jangan risau Aku seorang penjara Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Banyak orang yang mau dengerin gue ngomong sendiri Berita basket Terima kasih Jangan lupa untuk subscribe Klik tombol subscribe Semuanya terlalu kecewa Di NBA Mungkin kemarin pas Lakers Lakers sign King James Semua orang kayak Wah gila Lakers nih Contender di NBA Dengan datang King James Lalu ada JaVale McGee Lance Stevenson dan Regen Rondo Mereka juga punya Lonzo Ball dan Kyle Kuzma Mereka bilang, banyak orang kemarin Lakers fans Apalagi kayak, wah kita bisa Ngelawan nih, lawan Warriors Tapi mungkin kemarin di rumah Tanggal 1 Juli Steve Kerr, Bob Myers di rumah cuma kayak Tunggu sampai Sampai hari Kita punya sesuatu untuk semua orang di NBA Tiba-tiba Boom! Golden State Warriors Lakers sign Demarcus Cousins Untuk 1 tahun Untuk 5.3 MnD Gue shock banget Gue bener gak nyangka Adit Nasidis coming Kayak gak ada rumornya, gak ada beritanya Kalo lu Apa ya kayak udah tau ini Demarcus Cousins akan ke Warriors Tulis langsung di Comment section bawah Karena bener gak ada rumornya Lebih dikaitkan ke Lakers si Demarcus Cousins Gue yakin Lebron Betes sih Pasti dengan demarcus sign ke Warriors Karena sekarang Lebih susah lagi mereka Untuk masuk ke NBA Finals Lakers challenge nya Lebih berat lagi Dan mungkin mereka bener Harus sekarang cari Superstar lagi lah Bikin super team juga Kayak Warriors And For Houston Rockets Man, I don't know man Houston Rockets juga berat juga sekarang Walaupun mereka bilang Oh ya, we got We have All the Players that we need Tapi sekarang Clint Capella pun Ingin negosiasi dengan Los Angeles Lakers So Setelah kehilangan Ariza Kalo mereka kehilangan Capella Mereka dalam kondisi yang Bahaya banget sih Tapi Reaksi gua Untuk Demarcus Cousins Gue bener-bener shock aja sih Kayak gak nyangka Pasti semua lah Fans NBA gak dinyangka Even pemain-main NBA Gue rasa gak dinyangka sih Kalo Demarcus Cousins akan Warriors Yang rekrut itu Ternyata adalah GM mereka Bob Myers And Juga Draymond Green Dan They got their third splash brother Nah Gila gak sih All star semua Starting in NBA 5-5 nya All star 5-5 nya Gold Medalist I feel like This is Team USA Igedala juga pernah main di Team USA Karena semua Instagram Udah comment Steven Aismith juga Kayak udahlah We don't need to have a season Next season Udah pasti yang menang Golden State Warriors Tapi ini hal yang gua rasakan sih Emang saat Kevin Durant Dulu juga dateng ke Warriors Itu kita tau sendiri Warriors Setelah menang 7-3-9 Mereka rekrut Kevin Durant Ya Gua waktu itu juga reaksi pertama gua Man They're not gonna lose They're not gonna lose They're not gonna lose They're gonna win Jadi Ini hal yang sama Karena gua rasakan dengan datengnya Demarcus Cousins Ke Golden State Warriors What else can I say man I can say anything else Itu bener Hari ini Dikejutkan banget sih Seluruh NBA I think This signing Should be illegal sih Harusnya ga diperbolehkan sih Memang NBA Warriors menambahkan seorang Demarcus Cousins yang Merupakan Top 3 Center Right now Di NBA Dah Harusnya Adam Adam Silver Veto sih Signing ini Tapi gua ga tau bisa apa ga Because It's not fair I think Right now Mereka have the best team And mungkin the best Starting lineup of all time Kalo kalian tau siapa yang starting lineup yang lebih bagus daripada 5 pemain ini Langsung tulis juga di comment section di bawah But I don't think I don't think you're gonna find one though Ini udah bener luar biasa banget Tapi Memang Ada beberapa questions Tetap Untuk tentang Demarcus Cousins Seperti yang kita tauin Historinya dia ga gitu bagus dengan pelatih Hanya ada satu pelatih yang bisa kontrol dia Yaitu Mike Malone Jadi kita liat nanti Apakah Steve Kerr Bisa Menjadikan Demarcus Cousins Seorang Yang memiliki personality yang bagus juga Tadi katanya udah heart to heart Phone call juga sih Sebelum signing dengan Warriors Bisa Si Demarcus Cousins dengan Steve Kerr But Historinya dengan Warriors juga ga gitu bagus Karena dia pernah sempet Kayak ngohala mau masuk ke locker room nya Warriors Untuk nyari Kevin Durant Nyari Kevin Durant Lalu juga Sering trash lock dengan Draymond Green So We will see About that Gue penasaran juga sih Kemistrinya bagaimana dengan Demarcus Cousins Karena kita tau sendiri juga Bahwa movement adalah Senjata utamanya Golden State Warriors Dan juga 3 point Sekarang 55 bisa 3 point sih Di lapangan Starting line apa Jadi Apakah Boogie bisa fear in with that system or not We still have to wait until Maybe December or January Karena itu kayak baru dia bisa bermain disitu Karena dia masih recovery dari Achilles injury nya So Masih banyak questions lah menurut gue Walaupun emang Udah hampir pasti sih Juara sih menurut gue juga Warriors di NBA Mungkin Yang akan seru adalah Saat lawan Boston Celtics Gue rasa Boston Celtics juga Bisa Kau gue sih feeling gue Boston Celtics bisa lah Yang paling bisa nandingin tuh Boston Celtics Karena mereka juga pengainnya muda-muda Explosive juga Jadi Bisa-bisa finalnya Celtics non-Warriors sih Jadi kita akan lihat tentang itu Itu cuma Prediksi terlalu cepat gue Tapi yang kasian adalah Anthony Davis men Di Pelicans Ditinggalin Rondo Ditinggalin Morris Cousins Tapi walaupun dapet Julius Randle Lebih tetap aja sih di Pelicans Dia pasti kesepian sih Tapi rumornya hari ini juga katanya Konghalnya dia beli rumah di LA atau gimana Jadi You never know bisa aja Magic Johnson Does more magic Gak tau AD mau ke Lakers kan Kita gak pernah tau Apalagi sekarang off season ini Udah wild banget Dan full of surprises Jadi Tungguin aja off season masih panjang Pasti akan banyak yang Mengejutkan lagi nanti Jadi kita tunggu aja Nanti kalo ada yang lebih mengejutkan Gue pasti akan update So that's all guys Thank you guys for watching Jangan lupa untuk like Jangan lupa untuk comment And Jangan lupa untuk subscribe Thank you guys for watching I'll see you guys next video Bye 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 bye